Hingga tahun 2008, jumlah penduduk Indonesia mencapai 230 juta jiwa. Sebagai negara yang terus berkembang, buku sebagai sumber pengetahuan sangat diperlukan. Toko buku Gramedia mengerti akan hal ini. Untuk menjawab tantangan itu, toko buku Gramedia hadir hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kebesaran toko buku Gramedia saat ini tak lepas dari gagasan awal berdirinya. Didirikan oleh dua tokoh jurnalis, BK Oyong dan Yaakob Utama, yang juga pendiri majalah Inti Sari dan Harian Kompas. Dari keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan masyarakat, Maka pada tahun 1970, didirikanlah toko buku Gramedia yang terletak di Jalan Gajah Mada, Jantung Bisnis Jakarta. Toko buku Gramedia didirikan atas nama PT Gramedia Asri Media atau GAM, yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Group. Sinergi antara media, percatakan, publishing, dan toko buku, sangat menunjang kesuksesan toko buku Gramedia. Sejak awal berdirinya, toko buku Gramedia selalu menjadi leader penjualan buku di Indonesia. Sukses ini tak lepas dari kerja keras manajemen yang hantar. Seiring dengan bertumbuhnya masyarakat Indonesia, brand dan reputasi Gramedia semakin dipercaya. Berbagai kebutuhan akan buku disediakan dengan harga yang relatif terjangkau. Kualitas dan kuantitas menjadi prioritas. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dari berbagai daerah, toko buku Gramedia memperluas jangkauannya. Kini, Gramedia berdiri hampir di seluruh kota besar Indonesia, dari barat sampai ke timun. Setiap toko direncanakan dengan cermat, menempati lokasi strategis untuk memudahkan pelanggan mengunjunginya. Dalam setiap toko buku Gramedia, tersedia buku-buku bermutu, baik buku pelajaran, buku referensi, novel, majalah, komik, dan juga buku-buku impor. Penerbit dalam lingkungan kompas Gramedia, seperti Gramedia Pustaka Utama, LX Media, BIP, KPG, mensupply lebih dari 40% buku. Sebagian besar adalah karya penulis lokal, dan sisanya terjemahan dari buku-buku berbahasa asing. Selain buku, juga tersedia stasioneri, komputer, peralatan musik, dan olahraga. Gramedia sangat menghormati relationship dengan partner dan supplier. Hal itu diwujudkan dalam azas perjanjian bisnis yang adil dan jujur. Dengan adanya iklim bisnis yang baik ini, pertumbuhan toko buku Gramedia menjadi sangat pesat. Hingga tahun 2008, jumlah toko buku Gramedia berkembang menjadi lebih dari 100 toko yang tersebar di seluruh kota besar Indonesia. Menjual lebih dari 100 ribu buku per tahun, mempekerjakan lebih dari 3 ribu karyawan, dan pada tahun 2007 saja menghasilkan lebih dari 1,5 triliun rupiah. Buku Sumber Kemajuan Buku Sumber Kemajuan Ya benarlah, buku sumber kemajuan. Orang mau maju, keluarga mau maju, bangsa dan negara mau maju, sumbernya buku. Karena itu, membaca buku sebaiknya menjadi kebiasaan setiap orang, setiap warga, setiap keluarga, kebiasaan bangsa dan negara. Pada tahun 2007, toko buku pusat Gramedia di Jalan Matraman direnovasi, menjadi toko buku yang terbesar se-Asia Tenggara. Peresmiannya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, suatu peristiwa yang belum pernah terjadi di negara manapun. Pada tahun 2008, Gramedia kembali berkiprah dengan membuka toko buku laksuri yang terletak di Mega Mall Grand Indonesia. Toko buku yang dikonsepkan untuk kalangan menengah atas. Bukti bahwa Gramedia juga mempunyai kelas tersendiri. Pada tahun 2007, toko buku Gramedia oleh Asia Retail Magazine dinobatkan sebagai toko buku terbaik ke-6 se-Asia. Pada tahun 2008, oleh majalah Marketing and Frontier Consulting dinobatkan sebagai top brand kategori toko buku. Suatu prestasi yang luar biasa. Berbekal kesuksesannya, Gramedia mencanangkan Go International. Beberapa negara bersedia untuk bekerjasama, mulai dari negara tetangga Malaysia, Singapura, hingga Vietnam. Setiap toko buku Gramedia melayani segala kebutuhan akan buku dan perlengkapannya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.